Yang pemirsa pasca wafatnya Abdul Fatah, kini jabatan ketua DPD Pan Batanghari digantikan oleh sang istri Sofia Yusuf yang merupakan wakil Bupati Batanghari, ketetapan ini berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh DPW Pan Provinsi Jambi Pasca wafatnya Abdul Fatah yang merupakan ketua DPD Pan Batanghari yang juga merupakan mantan Bupati Batanghari Kini jabatan ketua DPD Pan Batanghari digantikan oleh sang istri, yakni Sofia Yusuf yang merupakan wakil Bupati Batanghari Sekretaris DPD Pan Batanghari Sasmi Irawan mengatakan, pergantian jabatan ketua DPD Pan Periode 2015 hingga 2020 berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayapan Provinsi Jambi yang diterbitkan pada 13 Februari 2019 Sasmi memaparkan keputusan yang dikeluarkan oleh DPW Pan Provinsi Jambi telah sesuai dengan pasal 28 ayat 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Sasmi mengatakan keputusan tersebut juga berdasarkan hasil dukungan atau keputusan seluruh Dewan Pimpinan Cabang Pan Batanghari yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Batanghari Kalau pengganti dari saudaraku Al-Makum Haji Abdul Patak itu sudah diputuskan melalui rapat harian DPW Alhamdulillah SK-nya sudah diterdapatkan itu untuk melanjutkan perjuangan beliau itu diteruskan oleh saudaraku Haji Asupia Patak ditetapkan ketetapannya itu berdasarkan hasil rapat DPW pada tanggal 13 Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan